iya tadi tuh kan aku lagi scroll home-nya showroom kan gitu ini siapa sih yang lagi live tadi pagi kan ada Ariel dia juga JKT satu-satunya terus aku liat kok portrait group gak ada yang live ya siang-siang gini yaudahlah live aja gitu jadi jadi tadi tuh aku lagi ini loh lagi lagi mikir gitu ya jadi aku mau kasih caption siang-siang mikir oke siang-siang mikir jadi aku tuh mau apa ya mau ngajak kalian tuh brainstorming bareng aku ya aku sedang memikirkan masa depanku setelah di JKT akan jadi seperti apa tolong bantu aku berpikir tolong ya maksudnya kita sharing aja gitu kalian kira-kira nih kalau aku abis JKT enaknya tuh ngapain aja gitu apa yang harus aku persiapkan mumpung masih punya waktu selama 12 hari lagi 12 hari lagi baby jadi mbak-mbak biasa yakin kalian aku mau jadi mbak-mbak biasa aja kalian tau sendiri aku gak suka jadi yang biasa-biasa asik aku aja lagi mikirin cerpen ya gak apa-apa siapa tau dengan obrolan ini mendengarkan radio ini bisa apa namanya inspirasi kamu untuk ngulis cerpen juga karena kan inspirasi datangnya dari mana aja bisa dari obrolan orang bisa kamu nonton apa bisa baca apa atau cerita kehidupan kamu gitu kan nanti tau aku lagi mikir aku tuh harus nyiapin apa aja ya kadang kadang gini loh aku mikirinnya udah hal-hal yang besar mau ini mau ini mau ini mau itu tapi pas aku liat-liat lagi ada juga nih hal-hal kecil perintilan yang juga harus aku persiapkan misalnya misalnya nih sesimpel ganti bio instagram eh ganti bio twitter sesimpel mikirin username atau ya gitu loh hal-hal kecil yang perintilan kayak gitu tuh juga harus dipersiapkan cuy kira-kira nanti bio bio twitter aku apa ya gitu kan soalnya gak mungkin banget ketika tanggal 22 Februari udah gak jadi member JKT eh eh view-nya masih kayak idol banget apa ya gitu mbak mbak mengoceng gak jelas username udah ada kan ya baby broki itu mah jaman dulu wik aku juga gak tau kenapa sosmed aku dulu namanya baby broki kenapa aku gak pake nama normal gitu loh baby cesar kayak atau apa bionya dibuat simple dan terlihat profesional kayak instagram aku gitu gak sih sebenernya instagramku kan apa sih visualer of psychology will love students and also have interest in writing asik bio twitter doang emang dari awal JKT belum pernah berubah coba kita lihat bio twitter aku bio twitter seorang baby manis kata-kata captain of JKT48 juga harus dihapus takut tolong tidak siap coba coba ada yang mau kasih aku ide kira-kira bio seperti apa yang cocok untuk twitter baby x kaitan apakah aku harus tetap menuliskan embel JKT48 disitu jam kerja banget nih life-nya emang saya juga lagi pengen produktif berpikir tapi butuh bantuan orang-orang gitu bionya mencari cinta sejati baby mantan oshimu ijongan jadi mantan oshi atulah baby yang udah bukan idol tapi tetap pengharap di oshiin kamu bio titik dua logi encok tapi suka menari aku baby lebih tepatnya aku pengen dicun menari karena sudah encok gitu kali mbak-mbak yang pernah dapet 54 lampu disko gak 54 cuy 57 kemarin jaradio lah gak bisa liat ke babynya tapi kan ini jam kerja biar kalian dengerin suara aja tuh liat babynya lucuk kok fotonya asik petani kecambah baby always baby boleh juga sih mbak-mbak jumpu mbak-mbak suka salah pencet gif atulah itu mah kalian doang yang ngerti sumpah kalau ada orang awam membuka profile aku apa sih maksudnya gitu jangan lah jangan-jangan yang segmented gitu lah penulis dari mimpiku eh dari mimpiku penulis dari mimpiku eh kok gue salah lagi sih penulis dari mimpimu si kocak yang receh kocak ada kata kocaknya juga kocak coba coba kita catat ya ada kata kocak mbak-mbak kocak mbak-mbak yang cuan peratus persen dalam 24 jam bionya maaf kepencet oh bionya tweet ini hanyalah kepencet eh tweet ini hanyalah ulah jempolku yang kepencet bagus-bagus coba kita tulis dulu tweet ini hanyalah ulah jempolku yang kepencet asik terlihat sudah tua namun masih seperti bayi hai aku baby itu majiko sokai aduh 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 mbak-mbak investasi 13 ribu baby sahabat noah fans yang menjadi idol melanjutkan jadi sahabat noah asik kan memang baby selama ini kontennya buat fans aja akhir-akhir ini sih iya ya tapi biasanya ingin general juga dong ya woy sekarang twitter aku showroom 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 aku dengan aku dengan segera kekuranganku drag banget ya kayaknya akun bisa lah jadi komika hah yakin wah jokes aku tuh hanya kalian doang yang paham sumpah komika apaan selamat datang selamat datang di ketikan randomku asik tapi aku suka yang tadi deh yang tweet tweet ini hanyalah ulah jempolku yang kepencet nantilah kita revisi sedikit hahaha kocak gitu aja kali ya aduh tapi kalau bionya kayak gitu berarti itu image-nya yaudah tweet-nya tuh yaudahlah ya gitu mau tweet tweet tweet-nya tuh bebas mau tweet bijak kayak mau tweet receh kamu tweet random tuh bebas gitu ya kan bambah showroom tapi mobilnya gak ada lucu juga kalau avatar kalian mobil ya jadi ceritanya kita jadi showroom mobil gagal lagi-lagi dah bagus-bagus enggak aku gak mau sekocak itu juga maksudnya ini tuh bio twitter itu penting itu bagian dari branding image coy kalau kagak lagi-lagi dah tuh kesannya tuh aku terlalu selengean gitu padahal mungkin akan lebih banyak tweet-tweet bijak yang aku ituin tweet atau enggak tweet-tweet ngeluh ala-ala anak-anak zaman sekarang kan hobinya mengeluh si receh yang melankolis emang aku melankolis oh iya tuh ada ava mobil tuh ava mobil ada di row 4 di tengah mobil kucing gemas udah battle grade aja jadi bionya sebenarnya pengen battle grade gitu daftar jadi JOT divisi babysitter mute keren banget nge-hire baby cuma jadi babysitter satu orang member keren digajinya dari gift showroom aduh kocak langit gak punya gaji tetap sebenarnya masih pengen jadi idol tapi jombong biosis selengean yang terkadang bisa bijak asik si punya banyak kepribadian asik si bisa jadi apa aja aduh apa ada si member grade yang tertunda si jumpo dreamers bio musuh gebi siapa gebi kata orang-orang bionya sih bingung ya sih bener aduh soalnya tuh twitter tuh harus banget diganti gak mungkin enggak kalau instagram masih bisa depending deh instagramku masih normal yang twitterku kenapa ya dulu dulunya dibikinin tau i love jkty48 i love study i love money i love everything funny let's dance dulu tuh kalau gak salah aku tuh suruh bikin satu paragraf yang menggambarkan diri aku gitu kan terus aku bilang aja maksudnya dulu aku anak akselerasi terus aku suka sesuatu hal yang lucu seperti film minion aku tuh tulisnya kayak gitu sumpah di paragraf itu jadi lah begini i love maminya karena memang dulu ya aku diantar-antar mulu sama mama kali ya jadi begitu bionya cuy penulis ambis kocak yang suka ambis oke ambis kocak selengean bijak bocah waduh ternyata imageku di mata kalian seperti itu bio barang indonesia original kalau perform juga mamanya nonton terus iya woy dulu banget dari pajama rkj dnt tnm rajin banget emang gue nonton sekarang-sekarang nontonnya streaming cpm4045 suka ada aja orang yang percaya cuy nanti orang lepon ke 14.045 halo saya mau nawarin pekerjaan untuk baby ha apa 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 so luna mama kamu nonton iya dia doang lagi dari semua mama member dia doang yang nonton aku aku suka minion tapi dia tidak suka aku founder of baby kultum kalau hashtag kata baby kultum mah udah ada di bionya ya Allah ngomongin bio aja gue ada berapa menit ini i love money i love i love 10.000 gold i love kepencet oke kepencet aduh kenapa image gue jadi begini jadi gue juga bingung deh dulu tuh aku tuh cool cool pendiam manis kayak gitu kan baik kalau ngomong tuh gemes gitu sekarang jadi begini si pemalu padahal malu-maluin si pelit yang sekecuan aduh ya Allah ya Allah tapi aku seneng tau kalau misalnya kayak ada orang yang ngasih tau menurut mereka tuh aku tuh orang seperti apa gitu ini salah satu caranya psikolog yang butuh konsul psikologi sarjana psikologi yang sudah yang tetap perlu rawat jalan biunya ntar dulu ya masih disusun bisa lah 12 hari menyusun bio baby temennya gendong anak baby gendong apa gendong diri sendiri lah kan aku masih anak-anak sekarang sekarang si pemberani yang baik hati emang aku terlihat pemberani apa ya si bionya WIP bagus sih work and progress ini aku lagi megang buku sama pulpen ntar nyusu sejak kapan baby keneng banget ya karena bisa belajar banyak selama share list ini ya gitu deh gitu ujungnya tuh pasti ya gitu ya gitu deh terima kasih kayak gak bisa ngomong cuy bingung aku showroom merusak image sepertinya pandemi ini yang merusak image saya kelamaan di rumah aja kegiatannya itu itu doang ya jadi beginilah saya baby selalu benar dan selalu cayang mani oh kata Kak Bima coba sekarang bikin satu paragraf lagi aku adalah aku adalah kalian pernah gak sih ngerasa nih kalau misalnya disuruh bikin biodata diri dan mendeskripsikan diri seperti apa tuh pernah gak sih ngerasa galau kayak loh kok gue gak tau ya diri gue itu kayak apa sebenernya aku pernah sih di titik itu yang bingung gue itu sebenernya apa ya so malu-malu cengenggesen doang dulu kalau MC penontonnya diem semua iya cuy sedih bang MC-nya garing sekarang aku aku bisa membuat kalian tertawa wah aku senang sekali pernah pas nulis link in jadinya malo kosong bingung kalau disuruh deskripsikan diri sendiri iya kan maksudnya ngerti gak sih kadang kita yang sebenarnya kita hidup sama kita sendiri tapi kayak bingung gitu ini gue tuh beda-beda gitu loh dirumah begini di sekolah begini di lingkungan ini begini jadi aku tuh yang mana sebenernya gitu kan tapi memangnya gitu sih pasti tergantung berinteraksi dengan siapa bagus nih yang ketawanya receh tapi tidak mau dibayar recehan oke receh receh menjadi image ku yang baru ya Allah senang bekerja aku adalah imajinasimu selalu riang serta gembira gembala aku masih penasaran cara gendong diri sendiri gimana caranya adalah kamu duduk menekuk lutut ya menekuk lutut abis itu kamu coba angkat diri kamu sendiri ke atas surut kayak gitu itu bisa itu bisa kapten receh siapanya kapten amerika CEO masuk angin oh aku tahu aku tahu aku tahu bionya apa mencari jodoh yang juga gak kuat AC bayangin bayangin itu penting kalau jodoh tidurnya harus pakai AC dengan 16 derajat sedangkan aku pagi-paginya bisa bengek bisa meler itu nanti berantem mulut cari jodoh yang gak kuat AC oke mantep terus kita tim kipas angin gak juga gue juga gak suka kipas angin kuat sama AC kantor gak jujur enggak ya aku kalau ke kantor tuh pasti pakai jaket mulu apalagi kan aku sempat tuh ke kantor waktu 50% 50% WFH kan nah aku ke kantor tuh dan itu kantor isinya tuh cuma 10 orang 20 orang gak paling banyak ya Allah tuh kedinginan banget sumpah aku sering banget jadinya turun ke bawah supaya cari udara panas gitu jadi alasan gue keluar masuk bukan karena mau jajan atau kabur dari kerjaan tapi gue gak keluar kedinginan aduh fix gak jodoh sama tukang AC aduh manusia jurun gak suka AC sukanya AG betul pantasan pantasan jaketan mulu dicari manusia 28 derajat gak boleh aduh gak suka dingin namun bisa membahagiakan AC kalau di bioskop gimana kalau di bioskop tuh AC nya tuh gak nyembur langsung gitu loh anginnya ngerti gak sih jadi emang dinginnya tuh dingin yang dingin yang merata bukan dingin yang kalau di kantor kan si AC nya tuh kadang bisa ada di atas kepala kita gitu loh fiksi baby manusia berdarah dingin cewek bandung yang gak kuat dingin aku tuh kuat dingin aku gak kuat angin cari jodoh yang bisa saling kerokan hashtag hashtag bio bio tuh bisa jadi singkatan sih baby ingin o o nya apa om kenapa om aduh nanti momen sweat nya pas kerokan baby Indonesia oshi baby ingin ompel baby is one baby imut oh gitu baby is original kecek juga baby is trailer orang i bagus 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 nanti kalau aku udah nikah aku mau ganti bio itu catat dari sekarang bio sama dengan baby istri orang asik mantap oh sekarang bukan istri orang bagus 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 bukan istri orang benar-benar sekarang itu oke mantap belum ya belum sih baby incaran orang asik baby idemen orang baby itu orang Baby ingat om Aduh Wadis kok Giftku hanya untuk baby Aku tau kamu siapa kak Aku tau kamu siapa Kamu Karaden kan Gue tau lo ganti nama Weee Keren banget Katanya gak mau kepencet lagi Baby investasi online Bagus Baby investasi online Keren 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 Ya langsung ketahuan Karaden Iya soalnya tadi tuh sebelum aku live Aku tuh ngecek itu loh Gift historinya kan Nah Yang kemarin ngasih 23 disco itu Ganti tuh namanya Jadi giftku hanya untuk baby Gitu Jadi aku tau kamu siapa Kamu jangan menipu aku tuh kan Langsung disinggah sana Satu lu Mantap Bucin edemon orang Ih bagus Bagus Nah tapi tuh Kurang pro Jadinya tuh kurang profesional gitu Aduh Gak apa-apa sih Gak apa-apa sih Gak apa-apa sih Bucin edemon orang Lihatlah show-nya Melati udah keluar Oh iya Keren Ntar dia Ntar abis ini Baby intelijen Aduh Ganti akun aja Ganti akun lah Kalau ganti akun Itu dong Levelmu Jadi turun Bucin indiran Nati Oh Baby is orangey Baby is orok Baby is orok Udah 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 Singkatan bionya udah banyak Bingung jadi saya Bagus-bagus nih Kayaknya Tapi aku tetap suka Yang kepencet Itu tadi Pertama Sama yang belum Istri orang Wow ada Nihong I love enemy 48 I love me Rai Nakano Hello Beyond impressive But ordinary Asi Aku suka Kak Baby Kokologi Kokologi Itu apa sih Ilme Mempelajari Koko-koko Aduh Mempelajari Koko-koko Ada Kokologi Ada Cicilogi Kepencet Kepencet Holik Antara aku Dan jodohku AC Eh beneran Banyak yang Pake Ava Mobil Nggak Banyak Sih Cuma Ada Yang Ganti Gemes Sumpah Ava Mic Kocak Juga Bersambung 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 sumpah ada akun twitter yang jadi itu tau apa jodoh-jodohin aku sama kokonya charni kocak banget sumpah asal usul showroom dari mana showroom 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 aduh susah juga showroom tarah mikir tapi kan emang judulnya siang-siang mikir tau pernah liat akunnya iya kan kocak banget followingnya cuma 2 baby sama kohenry aduh enggak enggak kocak banget tapi dulu waktu waktu selesain apa konser ya waktu di jogja lah pokoknya kan ada kokonya syani kan dateng terus mamaku juga ke jogja pada saat itu kan terus dia foto bareng kokonya syani terus kirim ke aku gitu terus foto bareng dia kayak pamer gitu maksudnya apa kocak banget apakah anda siap jadi keluarga syani enggak boy enggak 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 aduh 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 kenapa pada bisa-bisanya saya masih jadi member menurut menurut aduh ya Allah, kalian lihat aduh, komen aku bener-bener rame dari kuaca kalian ya Allah woy, saya lagi mikirin bio, kenapa kalian malah jodoh-jodohin orang ntar joget lame ko bareng koko investasi ke Shani biar terwujud berarti nanti kalau Shani live showroom aku kasih 13 ribu ya bercanda adik iparku ternyata bucinku dulu kasih 13 ribu aduh, ya Allah ini tuh masalahnya mau cewek, mau cowok pada ngedukung saya bingung udah emang tidak ada rasa kecemburuan yang kalian kalian rasakan gitu Shani tega banget dual kokonya 13 ribu gak cemburu gue gak oh ada yang bilang gue gak dukung gue gak sih WKWK cocok Cesar Radio ganti jadi Cesar Natio ya ampun woy aku tuh niatnya mau mikir ini tuh mau mikir mau serius kalian lihat captionnya yang saya mikir kenapa kalian ajak aku bercanda kagak jari-jari nih biotwitter aku satu doang yang gak dukung aduh ya Allah kami ikhlas Anda maunya dicemburuin ya enggak sih sebenarnya saya suka kalian tuh memang kepencat klub ini memang anaknya slow slow ya tidak ada baper-baperan gitu saya senang sekali sumpah bakal aku ngobrol aja belum pernah kalian ini kocak banget sumpah apa anda shiny lagi ngapain ya ntar kita lihat ya dia ada jadwal gak hari ini aduh jam oh dia lagi ada jadwal lagi ada jadwal tapi misalnya ngapain ya gak ada jadwal dia sampai sore gak bisa gak bisa ditelepon gak enak ayo yang nomor satu jadi pemimpin doa lancar sampai hari ya kapten ya Allah saya tahu banget saya adalah calon adik ipar ya tahu saya tahu jadwal member jeketi itu apa aja kok kalian kalian yaudah deh ini demik kalian bukan apa-apa ini demik kalian shiny pantesan air-air ini deket awa jani enggak woy enggak kayak gitu ya Allah ini awalnya apa sih ini pembahasan ini awalnya apa cuy gara-gara kokologi siapa tuh yang nanya kokologi gue cari ini orang saya scroll ke bawah eh buset 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 ini scrollnya terlalu panjang itu ada maulan nabuah yang bilang bilang tentang kokologi jadi aja nyambungnya ke kok kok ya Allah ya ampun tolong tolong kasihan ususnya baby ngakak mulu ya Allah aku yang jadi MC ya babe atau baby mau sama anten ecen enggak masih bocah bocah lah mereka nah kalau sama anten ecen aku mah lumayan sering ketemu tapi kan emang bocah ini adiknya astagfirullahaladzim karaden yang bener lu kenapa yang pake astag itu aduh apakah kamu merelakan aku dengan yang lain karena kamu sudah memberikan aku disco dan dua kastil atau mau sama ataya nyanyin ya Allah itu juga bocil banget aduh jadi keluar nih gue sama si ganteng Owen aja mau Owen itu siapa sih Owen itu siapa makin dijodohin sama yang muda kakak Mira gimana kakak Mira juga masih bocah gak sih woy woy kalian tuh baca captionnya siang-siang mikir kenapa jadi sesi perjodohan begini ya Allah adanya Pioni eh Pioni aja lebih muda dari gue lu jodohin gue sama yang lebih muda kakaknya Zee aja ya seumuran dia lah oh kakaknya Mira seumuran aku eh gimana sih oh lebih tua dari aku udah fix cuma kau yang mau lah ini mikir tau mikirin masa depan kak baby bener-bener kalian ya Allah asani bales loko tumben kata dia bentar astagfirullahaladzim owen aja belum SD almost hmm 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 Oke Sani katanya boleh ditelepon Tadi yang lepon duluan Dia yang lepon gue duluan Kok malah kamu yang lepon aku duluan Sani tolong aku dijodohin Ada hashtag Gepes Kok bisa Jadi kan lagi Tadi tuh lagi nanya-nanya Aku tuh mau bikin bio Twitter baru Buat after graduate Kayak brainstorming Mereka pada nyampein Misalnya image aku di mata mereka tuh apa Diambis bocah gitu Terus ada yang bilang Aku suka waktu kamu bikin kokologi Terus aku cuma iseng doang Kokologi tuh apa sih Mau yang mempelajari kokoh-kokoh gitu Abis itu pada nyamuknya keko Henry Ini kocok Tuh ada tuh koko di depan Depan mana? Tapi pasti dia gak mau ngomong Ini lagi seorang sekarang? Iya Lagi radio Aduh Aduh Nanti ya Kapan-kapan Ketemu Aduh Aduh Kaget Tiba-tiba Kapan-kapan ya Nanti ya Lampu rame banget Sumpah ini komennya terus Apa komennya? Getemuin sih Lampu hijau Ya Allah Enggak 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 Ya aku mah tergantung Kakak saya aja ya Gimana kakak saya ada yang aduh enggak sama saya nanyain kayak gini Sunny mau enggak punya ipar KBB kamu kan udah tahu keburukan saya apa aja iya udah kenal enggak enggak iya aku enggak bisa jangan lucu ya sumpah ini versi gue mau cewek mau cowok tetep aja pada dukung bingung dah heran nanti aku tanya ya koko udah punya cewek aku belum udahlah koko mah emang dia itu ya beda sama adik kamu ya adik kamu kan terbuka gitu kayaknya iya kalo kakak aku tuh udah bikin banget nih udah 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 malu udah udah nak aku ganggu Sunny enggak santing makan gue aja lupa muka koko lu kayak gimana ya tahu sih mirip kamu cuma gimana ini kenapa orang-orang nanti sering jemput kok kadang 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 jemput hatian nanti ya katanya udah bilang rapsodi fix ganti center kamu koko ya ya ampun udah 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 selamat berkegiatan makasih nanti aku kasih tau koko eh jangan kocak banget dah ya Allah selamat showroom ya dadah 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 warga showroom udah iya bisa ngindah aku ya dia mau ngomong aku mati ih hehehe 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 yang lu kalian ini hehehe 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 Chezhani hehehe disco Disko nya mau ngabahin Aku mau ketawa doang Canda ya Disko nya dari Kamang liar Thank you Oh iya belum bacain GIF Ada bintang pelangi dari Kawira, bintang pelangi Tiga kali dari Kalesta Ada coklat valentine Dari progresio teknik Bunga, bakat bunga dari Fadil Indonesia, babyoshi Terus Coklat valentine, kait riko Strawberry, dua kali dari Ketimuore, bintang pelangi Dari kanets Disko pertama dari Karaden Dari Eh saya lupa Namanya nih yang bola-bola merah ini Seperti bunga dari Kalium Ya tadi memang liar juga Selain kasih disko Kasih melodi-melodi Aduh Ditunggu kamar baiknya kami Aduh Aduh Kalian nih Ya Allah Lepen Pak Richard Pak Richard tuh bapaknya Sunny Siapa sih Aduh 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 aku jadi pengen buka twitter Pengen buka twitter Adakah kegaduhan di twitterku Bih Bih Hehehe 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 Iwatu balik lagi Kew Ke Konten asalnya Oh Enggadeng Garami Garami Yeay Aman Aman Buka Tutel ya Tutel Enggak Iiiii Hehehe Adat jawab apa Sunda Wah Jangan jawab dong Bahaya Jidat gue Hehehe Hehehe Aduh Hehehe 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 Hanjit Ya Allah Saya tidak Se-Chinese Itu Hehehe Hehehe Ya ampuh Hehehe capek aduh udah balik ke topik pertama ya tolong ini bio twitter saya belum selesai bio twitternya belum rampung dengan baik ini apa tolong bio twitter saya fokus fokus semua yuk fokus raden bisa bantu buat venue anaknya sipit solok aku gak mau jadi cici aduh aduh kalian aduh aduh kok tuh kan bionya jadi kayak gitu semua kalian ada toser bojoknya di bandung siapa yang manggil aku kacibaby oh kacishani yang sekarang manggil aku cibaby tuh indi cuy dia kan tau banget ya aku tuh males banget dipanggil cici abanda gitu kan jadi makin iseng cibaby kacibaby kayak gitu ya Allah cecewa ini aduh aduh kenapa sih suruh aku tuh tawa mulu tawa mulu tawa mulu tawa mulu cibaby eh apalagi pake cingga dong jangan panggil aku cici jangan 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 atau kakai triko yaudah koko baby bener-bener lo woy woy koko baby dari abang-abang jadi koko koko aduh ya Allah kalau serius ntar pada ngantuk ya 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 tanggal 21 mau nangis biarin sekarang ketawa oke cibi cici cici baby wadaw berarti semalam aku nyanyi cibi itu gara-gara aku akan jadi cici baby kaling kita berjanji live chat jadi saksi bisa dipakai resepsi enggak belum pernah sih aduh 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 kenapa kenapa sih tolong dong tolong dong tolong dong karaden tuh itu jadi pangeran berkuda putih ya ceritanya siap-siap terburu di MC Ramuni nggola siapa ini emang gak cepuk orang-orang gak akan diceng-cengin tenang aja ganti apa cici kenapa jadi cici bep nanti jadi ling-ling kefisannya ganti bep siang-siang di jodohin enggak gak mau enggak gak mau aku yang cepuhin eh, kenapa kalian ngejepuin jangan jadi kita importet konser di GBK bersama dengan Nikon Cibi spam live chat spam live chat Ramone aja masalahnya member gak baca live chat Ramone cuy ya Allah aduh aduh, timeline please, please, please timeline ku harus bersih dari hal-hal seperti ini aduh udah, yuk, yuk balik yuk aku serius loh aku lagi memikirkan masa depan ku ini saya harus menyiapkan apa aja bio twitter username gitu usernamnya apa gue nanti tolong username twitter username instagram mc2 pake stek cain cain live chat aja supaya pas mc dibacain aja jangan jangan mana kalau gue unitnya nice to meet you yuk gue itu kan gue yang bacain gimana sih aduh bener-bener ini nah nanti 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 pas aku liat led belakang itu kayak aku sering bacain yang sekilas ada mention baby gitu eh taunya ngomongin itu gue sendiri yang baca waduh kocok juga gue username baby chaysa baby chaysa nanggu amet baby chaysara pasti udah ada di twitter nisapin yang orang-orang ngambil nama gue bener-bener di twitter udah ada baby chaysara baby chaysara belum oh kasuspen baby chaysara b-c-h-s-r baby chaysara aja kali coba kita liat instagram jangan lu ngambil username gue tapi instagram kan masih lama aku akan masih menjadi member jk48 instagram udah ada baby chaysara ngasih ngasih baby chaysara chaysara underscore bingung awah baby invest 13 ribu baby chaysara underscore korea jangan disebutin nanti ada yang bikin akun ya awas lu kalau bikin akun gue baby chaysara 48 bener-bener baby chaysara nanti instagram jangan di spil nanti diambil iya iya kok bercanda aduh aduh baby chaysara nanti aja mending kalau username ya baby chaysara baby chaysara pakai tanda serdu baby chaysara iya kalau semakin alay semakin kocak kayak apa sih yang lagi viral tuh yang risernay menangis nanang ismail kocak banget kasian yaudah nanti nanti apalagi nih selain bio username apalagi yang harus aku siapkan cuy serius nih serius aduh serius nih serius persiapan apa yang harus aku siapkan wow 3 podium berganti cuy ada gift dari kayu makasih dari kada fabi jaksa kano 26 kak kaitlyn chubby makasih sama dari kak kak raden keren siapin siapin jodoh maharatu jangan kenapa jadi kesitu tanggal amaran siapin status masa tetep jomblo aduh aku lagi gak mikir ke arah sana tau jujur 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 ini mah jujur sekali foto 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 profile iya sih bener avatar pun aku harus ganti ya apa ya foto shoot dulu apa kali gue siapin mental elemental meharus baru saja aku pesen prasmanan buat kamu siapin konten tetep buat sosmed oke konten tetep buat sosmed apa saja yang kalian butuhkan dari seorang baby di sosial media ini mah catat aja dulu realisasinya gimana nanti yang penting tuh ada niat untuk membuat sesuatu ganti status di KTP judul single pertama asik amin jadi penyanyi gue asik tentang psikologi kata baby mau lanjut yalah lanjut terus dance cover kayaknya enggak dia aku enggak akan jadi rutin tapi mungkin kita masukin aja dulu youtube 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 ci baby youtube podcast konten psikologi bab bedung bedung dah di booking kok lo yang booking tapi bagus sih bagus orang-orang kan kadang suka nanya kapan nikah kapan nikah tapi lo gak memikir biayanya tapi nikah udah nyiapin semuanya tinggal pakai keren banget keren keren bagus 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 butuh yang receh juga katanya psikologi baby day baby culto melanjutin kalau bentar satu-satu satu-satu nulis di wet pet main sinetron aduh jadi di outer wet pet ya tapi wet pet kebanyakan itu fiksi dan biasanya panjang-panjang dan itu butuh waktu ya coba deh coba ya fiksi souvenir pokoknya kangut teriakan eh terima beres siapin foto backgroundnya biru bener-bener sumpah kalian udah mau kalian mau ngendorse aku gede undangan semuanya bener-bener keren banget psikologi bersama koko baby jadi gamer snoop aduh aku gak gak pernah game-gaman baby baby for frambors menurut kalian menurut kalian kalau podcast itu mendingan mendingan podcast suara aja misalnya masuk spotify gitu atau entahlah ada kan sekarang tuh apa namanya perusahaan perusahaan yang emang udah fokus di podcast gitu di aplikasinya sendiri atau mendingan podcast kayak possessive gitu yang tetap ada visualnya masukin encor iya iya sih sebenernya akan mulai dari situ sebenernya pasti aku akan menjadi podcast tergratisan dulu kayaknya baby mustang pamit dulu beb semoga dilencarkan kalau bisa dua-duanya kenapa harus salah satu kenapa sebenernya kan pada hakikatnya ya bentar kita cari podcast adalah siaran web serangkaian berkes media digital yang diterbitkan sewaktu-waktu dan sering diundum melalui sindikasi web oh jadi podcast iya sih sebenernya podcast gak harus selalu suara doang sih bisa audio dan visual juga apapun itu rekaman isoara televisi program radio kuliah pertunjukan atau acara lain oke jadi podcast sebenernya luas oke mantap kenapa kalian lebih suka ada visualnya untuk podcast bang radit itu podcastnya dua-duanya dia kadang untuk visual ada untuk yang cuma audio juga ada interaksi interaksi terlihat terlihat lebih menarik biar bisa dilihat atau didengerin doang di mobil di mobil seru sih tapi masalah saya belum bisa nyetir barang bareng sama ayana aja timnya ajak baby woshi kalian mau jadi tim aku asik ya coba kirim ya CV-nya asik money pula kirim CV-nya nanti digajinya pake gift showroom beli mobil buat rekaman doang jadi mobilnya gak jalan mobilnya diem doang karena belum bisa nyetir maulah jadi tim kreatifnya boleh podcast sama alumni JKT seru ayana sih paling yang bisa aku ajak kalau podcast sendirian tuh garing gak sih kayak begini dengerin ngoceh sendirian gitu sama Teti Bisa bisa bayarannya nasi padang aja undang tamu lebih menarik asal topik asal topiknya jelas mau fine aja kalau ada interaksinya kayak di showroom agak garing iya sih sebenernya kalau ngoceh sendirian ntar aku harus coba dengerin orang kalau ngoceh sendirian di podcast gimana ada kan sebenernya Lisa juga mau bikin oke emang Teti jadi mau bikin bukannya dia masih ragu-ragu Kak baby kamu tipe orang detail sama hal kecil gimana ya bisa jadi telepon ada sumber AJB per episode Teti DJ kayak tentang horror lifestyle atau apa gitu horror aku akan coret ya karena aku takut tentang kehidupan boleh komenin trending topik Twitter asik kalau buat umum harus menarik topiknya dari dulu pengen ada podcast after JKT 48 ex-member ya sih harus ada lebih enak ada taktokannya sih sebenarnya tentang persiapan nikah dulu ada podcast rumet iya bener seru ya berempat berempat seru pasti taktokan si ciltacil kan pernah masuk podcast radit iya woy gue juga pengen deh berdua enam waduh ngobrolin tanemen jarang oh berarti itu harus collabnya sama mama baby mama kenapa mama suka sekali membeli tanaman tiap ada tukang tanaman mata mama berbinar-binar apa yang terjadi sebenarnya apakah kehijauan itu membuat mata juga jadi hijau ayo baby otw box to box udah jarang denger kata imba lagi dari baby itu kata-kata tahun 2013 2013 2014 podcast guru idol hmm jkty banget jkty banget kah podcast sama mama baby dan mau shiny aduh kami mendukung baby bersama tety gue jadi jadi pencet orangnya podcast betet kak baby jadi sensei aja di jkty kalau enggak jokes orang tua aja podcast yang bermanfaat aja iya sih sebenarnya aku lebih suka hal-hal yang bermanfaat gitu sih iya gak sih lebih lebih punya nilai kehidupan juga asik tapi kalau sama tety aduh rumah dia jauh beli baby lisa asik beli tet ngomongin elite global podcast tentang gak hidup seorang baby aduh gue mah hidupnya gak gaya-gaya jadi apa yang mau digayain oke itu tentang podcast kalau youtube apa aduh gue jadi youtuber gimana ya kalau ngevlog kalau ngevlog awkward gitu gak sih bikin itu masak-masak iya daily bak kayaknya gue gak gak cukup pandai untuk bisa cengengesan jalan-jalan atau gimana ya kayak orang masuk ke kehidupan kok gitu kalau vlog kayaknya gak tau itu harus rajin upload iya kan kayak youtube adal mau bagus iya dia kontennya gemes deh kontennya podcast youtube podcast oke gak kebayang ke baby ya lo what's up guys kayaknya gak gitu deh aku gayanya gimana ya yaudah intinya visual podcast dulu tuh visual dan audio podcast tapi aku masih mikirin kontennya sih kalau possessive kan istilahnya udah dari namanya udah jelas kan selamat pagi sahabat kepencet asik youtube nya kagak ada kepencet kepencet kayak gitu konten seperti nasi judge jadi tapi dia harus ini tahu harus banyak cari informasi yang dalam yang dalam bukan lo banget kayaknya kalau daily vlog emang yang gue banget tuh kayak gimana kepencet 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 subscribe hai guys bagus nih bagus nih pendengar aduh 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 awah mending kepencet daripada kaget vlog gaming vlog gaming kagak ngerti kagak ngerti kepada pendengar cetar asik belajar belajar sama ayana jadi youtuber tapi ayana juga yang aktif tuh cigul desi sisanya ya uploadnya gak seseran gitu ya ah kepencet kepada pendengar cece natiu aduh 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 ayana ada podcast juga memang judut oh iya erika aktif bener konten asmr aku gak terlalu suka asmr wajib collab sama sainjus sih smr versi ketawa coba mana sih podcast ayana coba jivai namanya apa kepencet kerecehan pendengar cesara asik baby baby halil linter paling linter sama gabi yang diuneng iya nih maksudnya aku tuh sebenarnya kalau tandeman ngobrol gitu untuk bikin untuk bikin konten sama gabi tuh enak sebenarnya cuma kan ya gimana gue kan sendiri dulu gitu baby halil linter ah kocak kok gak ada jangan lupa undang kak roi donatur utama kepada pendengar cesara yang setia kepencet kepada pendengar cesara yang setia panjang oh enggak kepada pendengar cesara et dah gitu kepada pendengar cesara et dah oh Karaden hilang Karaden jangan logot Karaden 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 Hoi 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 Bikin Youtube gue gak akan skip iklannya asik kepada pendengar cetak keren kan besepak bola dulu kan ngerti banget iya dulu sekarang aku udah gak pernah nonton lagi gak terdark jadi tiktokers bet aku kalau punya tiktok mau bikin awan cuy aku gak mau joget joget bisa sih baby for tiktokers bahas yang aku gak tau seru sih jadi maksudnya bahas selain aku tuh gak paham tapi aku undang orang yang paham gitu seru gak paham undang narasumber namanya kita lagi brainstorming online asik ini kayaknya ngilang juga banyak kayak triko juga gak ada ya tiktoknya buat promosi podcast iya bener mau bahas psikologi di tiktok juga bisa iya sebenarnya cuma aduh sehatnya pusing kalau kebanyakan platform kayak gitu aduh mendingan banyak tapi aduh nanti gue ngapain ya ini sosmed youtube x podcast oke tiktok di bawah sini hari gini emang harus multi platform iya sih memang pasti brand-brand juga akan lebih tertarik dengan orang yang punya banyak platform gitu supaya supaya kalau mau mempromosikan brand itu lebih mudah sekalian gitu sr apa ada sama saya kok saya pindah kebawah ha 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 karaden kebawah karaden ayo kayaknya itu nomor 1 naik deh bentar lagi bikin sekarang aja beb sekalian promo nah bikin tiktok sekarang tapi aku aduh bentar ya bikin tiktok sekarang hmm 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 kasih saya paham kenapa kenapa saya tonton showroom kamu tadi lagi ngomongin kokonya shani aduh bikin tim medsos jb lah dia bikin bimbel aja hmm oh iya teaser podcast di tiktok kayak bener untuk promosi cika dan seluruh gak mau hahaha maybe for ruang guru eh kalau aku jadi pengajar di ruang guru gitu gimana selebgram atau selebtweet jujur aku lebih suka jadi selebtweet kalau selebgram tuh gimana ya aduh instagram tuh isinya tuh apa ya selebtweet tuh apa ya kontennya tuh bisa mengeluh gitu loh kalau selebgram tuh kayak saling aduh kece gitu asik ruang teacher teacher bikin konten tweet viral tapi kalau viral itu gak bisa diniatin sih aku gak suka kayak membuat sesuatu yang gini loh misalnya aku nge-tweet ah kayaknya tweetnya bakal rame deh gak poin kayak gitu sebenarnya lebih pengen yaudah nge-tweet se apa yang kupikirkan aja gitu viral bonus gak sih twitter for sambat ngeluh tapi dijadiin joke biasanya viral aduh aduh kayak latih aja sahpir sahbesari yoi nanti saya jadi gengnya mereka asik dengerin gini sambil tugas MTK semangat ya aku gak bisa juga memecahkan rumus-rumus matematika kamu aku hanya bisa ngocah sendirian seperti ini wow bentar lagi asar tadinya gue cuma pengen bentar woy sambat ala caisara anak senja bales duit fans langsung viral belum tentu juga nge-tweet sarkas kenapa ya orang-orang sama hal sarkas sama hal sambat sambat kayak gitu lebih tertarik gitu kan kocak kadang hal-hal yang viral di twitter suka tidak habis pikir tapi aku gak mau kalau misalnya tweet aku jadi viral terus jadi bahan perdebatan pusing gak auto mundur ada kan yang kayak gitu mengasih opini terus viral terus jadinya tuh apa ya jadi diskusi online sama orang yang sebenarnya gak ngerti kita itu Kanye gitu kan BBY oc pernah viral tapi gara-gara itu ya baby graduation jangan nge-tweet politik bahaya kayaknya aku juga tidak akan masuk kerana sana sih Untuk di twitter Jangan sampai jadi teks dari baby Enggak sih, kalian Iya, kalau melihat Sekarang Aku bisa Ngetutup Pasti akan tetap jago dan hati-hati sih Enggak akan seselengen itu juga Jadi teringet masa-masa Senbat si Uza Se viral itu pada masanya KBB gak mau jadi PNS Iya, kalau ada jalur Rezekinya kesana Aku mengikutin jalur aja sih Yang terbukanya kemana Kayak gitu Ngayal aja dulu Misalnya ngayal Youtube-nya ini-ini Ngayal aja dulu Insya Allah Kalau emang ada rezekinya Pasti ada Ada aja jalan yang bantuin Misalnya kayak gitu Kayaknya aku udah mudahan deh Udah mudahan Udah mudahan Masih video call gak bulan ini Masih Nanti Ada Akan ada Insya Allah Akan ada video call sebelum aku Last show ya Hehehe Jadi ada yang nambah gift Oh ada dari Kak Dear friends Thank you so much Kayunan alam Thank you so much By the way Di aku itu Nomor satunya Gak ada alvatarnya Gak muncul Karena ada yang gak ada aku Jadi kalau ke screenshot Tuh gak ada Nanti lo edit sendiri ya Kak Tuh shoot online Tanggal berapa cap Nanti dikabarin ya Pokoknya minggu depan Aduh Ya Allah 12 hari lagi cuy Takut 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 Gede 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 Iya Harus di refresh Sih Bentar Coba Screenshot Aku terus kena mana orang-orang kenapa gak ada mukanya santai banget kenapa kalau radio gak bisa di restart kalau pake muka tuh habis finish dia pilihannya restart kenapa kenapa tolong gimana dong berdiamnya orang-orang Jepang gue gak ngerti bacanya gimana siapa mereka ada di twitter ada di twitter oke caca thank you bentar ya sedih aduh aduh baby 12 ke siapa ini siapa ini siapa ini siapa ini ke Sampai 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 ngecengin aku Sampai serius lagi Pokoknya doain aja ya Semoga nanti Setelah JKT48 Akan tetap berkarya Dengan baik ya Doain aku ya Dadah Semangat selalu semuanya Nanti malam kalau aku gabut Nanti bikin radio versi Sebelum tidur Hari ini aku mau radio aja Karena mata gue siwer Siwer buat kemarin 4 jam setengah Dadah Makasih I love you all Oh ada gift Disini ada gift dari kayu Dadah Dadah semangat Dadah Have a nice day I'm I'm